Usaha debat Pamungkas Pilpres akan digelar malam ini dengan mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan SDM serta inklusi. Di tengah riuh rendah seruan dari kritik yang datang dari sivitas akademika soal etika, budaya, moral dalam pembangunan bangsa dan juga demokrasi. Lantas seperti apa komitmen para capres terkait budaya yang seharusnya bisa menjadi landasan pembangunan bangsa dan demokrasi di Indonesia? Kami akan membahasnya bersama pakar pertahanan budaya Teguh Haryono. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi. Baik Pak Teguh. Dengar suara saya. Sudah terdengar. Nah Pak Teguh, sejauh ini tema budaya kan paling jarang dibahas dalam kampanye atau dalam visi-misi dari para paslon. Bagaimana Anda menilai soal isu misalnya investasi kebudayaan? Apakah sudah dirasakan ada komitmen pembangunan yang memperhitungkan dampak sosial dan budaya untuk masyarakat dari ketiga paslon ini? Begini ya, kalau bicara budaya itu kan kita tidak bisa hanya segera bicara investasi dalam hal bentuk fisik ya. Kalau kita lihat dari budaya itu kan ada budi dan daya, ada juga daya budi gitu ya. Kalau budi daya betul, itu cara-cara inovatif dan kreatif kita bagaimana kita untuk bisa katakanlah menyiasati tantangan kita ke depan. Tapi juga ada daya budi di mana di situ terkandung etika dan moralitas juga yang harus kita pertimbangkan. Betul. Kalau saya lihat dari ketiga paslon sudah menyangkut atau menyinggung mengenai investasi budaya dalam hal fisik. Yang saya masih perlu dengarkan nanti adalah bagaimana mereka bertiga ini, calon ketiga calon kita ini yang sudah terpilih untuk bisa membicarakan kebudayaan lebih dalam lagi. Ini yang saya harapkan. Sekali lagi, kebudayaan tidak hanya sekedar bagaimana kita membangun museum, bagaimana kita membangun hal-hal yang fisik, tapi lebih mendalam lagi bagaimana bangsa kita untuk bisa menyikapi tantangan ke depan dengan yang hal lebih mendasar lagi. Itu yang saya harapkan sih. Kira-kira gitu. Ya, Pak Teguh terkait dengan budaya, ini begitu dekat dengan etika dan juga moral dalam berdemokrasi yang belakangan menyebuka jelang pemilihan. Bahkan ada beberapa guru besar dan juga akademisi yang telah menyeruakan, menyuarakan perhatian mereka, baik itu melalui petisi ataupun manifesto terkait dengan kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Bagaimana Anda menilai fenomena yang terjadi ini, Pak Teguh? Begini ya, demokrasi itu kan tidak hanya terdiri dari satu sisi calon pemimpin atau pemimpinnya juga ya, tapi juga dari rakyatnya juga yang harusnya ikut berkontribusi dalam hal bagaimana kita mendorong atau memilih pemimpin kita ke depan untuk supaya tadi, saya tetap mendasarkan bahwa budaya itu tidak hanya nanti dalam hal, sekarang ini banyakan di ekonomi, mendasari kita termasuk kita di dalam berdemokrasi, termasuk kita nanti di dalam hal berpolitik, mendasarkan budaya-budaya apa yang sudah terbukti selama ini kita bisa survive bangsa Indonesia sampai hari ini menghadapi tantangan-tantangan yang ada, kita juga berpikir bagaimana tantangan ke depan. Kira-kira itu, karena kalau tidak kita akan terjebak pada hal-hal yang sifatnya tidak substansial, kita meributkan yang ada di depan mata, tapi tidak mendasarkan lagi lebih dalam lagi apa yang sebenarnya kita memiliki selama ini, sehingga kita bisa survive hari ini, tapi belum tentu kita akan bisa survive ke depan, kalau kita tidak atau kalau kita salah mencari pemimpin, karena pemimpinlah yang paling depan harusnya memimpin bagaimana bangsa dan negara ini bisa melalui tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah, dan dari sisi pertahanan, misalnya kita sebut juga ada istilah VUKA tadi, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, itu harus kita pahami betul, karena COVID setelah membuktikan pada kita bahwa kita ternyata rapuh di dalam hal apa itu, menyikapi perubahan yang begitu cepat. Itu yang saya rasakan, yang saya pikirkan, sehingga mudah-mudahan ketika calon pemimpin kita ini tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan budaya di bidang fisik, seni salah satu budaya, tapi lebih mendalam lagi, bagaimana dia juga mengikatkan diri pada tadi, budi dan daya, dan juga daya dan budi. Ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Tidak hanya pemimpinnya, tapi kita semuanya harus pandai dan memilih mana yang bisa kita beri kepercayaan untuk membawa bangsa dan negara kita ini melalui tahapan-tahapan yang semakin lama, semakin tidak mudah. Baik Pak Teguh, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kemarin tim dari Metro TV telah menghimpun komentar sejumlah warga terkait apa yang diharapkan bisa disajikan pada debat capres terakhir. Kita simak berikut ini pernyataan warga. Saya berharap besok keperbuatan itu lebih berkualitas, apalagi menyangkut di bidang pendidikan. Ini bahaya sekali. Saya punya anak-anak sudah sangat ketakutan, begitu besar biayanya. Ini bisa membahas ketimpangan pendidikan, kesehatan, terutamanya di daerah yang terpencil, yang saya tinggali, bisa lebih merata. Baik apa, segi tenaganya, perasaranannya, itu lebih bisa lah setiap setara dengan kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Ya mudah-mudahan sih dengan debat kelima besok ini makin jelas, kita bicara suksansi ya. Jangan lagi cuma sekedar saling-sindir, saling menjatuhkan secara personal gitu sih. Nah kalau itu harapannya sih karena saya tenaga kesehatan. Jadi harapan kami sih perhidupan yang terpilih nanti bisa mensejahterakan seluruh tenaga kesehatan. Dari ujung Papua sampai ke Aceh, bahkan yang di Pelosok. Karena saya pernah ngalamin juga hidup di Pelosok tanpa terperhatikan dengan baik kesejahteraan bagi kita. Tadi kita dengar beberapa warga ini berbicara soal pendidikan. Dan kalau kita bicara soal kebudayaan nasional, Pak Teguh, ini sangat berkaitan dengan pendidikan nasional dan juga pembangunan SDM ke depan. Bahkan dalam undang-undang juga sebenarnya sistem pendidikan nasional ini dikatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan akar pendidikan nasional. Lantas, seberapa penting pertahanan budaya ini diterapkan di Indonesia, Pak Teguh? Dan bagaimana strategi penerapannya mengingat begitu beragam budaya di Republik ini? Oke, betul. Salah satu bagaimana kita untuk supaya kita sadar betul bahwa budaya ini bagian yang penting dari kita pasti salah satu jalurnya adalah pendidikan. Karena pendidikanlah yang akan memberikan pengertian mulai dari mendasar. Tapi, saya lebih memperlihatkan adalah pendidikan jangan hanya selesai pada kita tukar pendapat atau pemikiran di dalam kelas saja. Justru yang paling penting adalah bagaimana contoh yang diberikan oleh pendidik maupun pemimpin-pemimpin, bahkan kalau saya lihatnya tidak hanya pemimpin, orang tua-orang tua dari anak-anak kita. Jadi, sekali lagi, pendidikan ini tidak terlepas, tidak hanya habis di ruang kelas, tapi juga bagaimana kita bisa memberi pelajaran atau pengertian dan contoh yang paling penting di dalam masyarakat. Sekali lagi, jangan kita hanya lihat apa yang ditulis, jangan lihat apa yang tidak disampaikan, tapi lihat apa contoh yang telah diberikan. Ini penting, karena pada presipnya manusia itu lebih cepat menyerap apa yang dilihat daripada apa yang dia dengar. Dan untuk itu, maka contoh itu menjadi lebih penting, tidak hanya sekedar apa yang disampaikan di dalam kelas, berupa tanya-jawab, apa dan seapa, tapi lebih mendasar lagi apa sebenarnya yang dilihat oleh siswa maupun oleh anak-anak kita, contoh dari orang tua, contoh dari guru, contoh terutama dari pemimpin kita, menjadi lebih penting daripada sekedar hanya menyelesaikan pendidikan di dalam kelas, mendapat nilai apa yang tertulis yang kita terima. Saya lebih menekankan atau mengharapkan pendidikan memang bagian paling penting, tapi berilah contoh yang lebih penting lagi, karena dengan demikian maka terjadi integrasi antara apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, serta apa yang dia pelajari. Saya sih melihatnya begitu ya. Baik Pak Teguh, tadi kita juga dengarkan bagaimana warga sebenarnya menginginkan ada substansi yang bisa dihadirkan dalam debat terakhir ini, apalagi terkait dengan banyak sekali isu-isu sosial yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kalau dari kalangan para pakar pengamat kebudayaan atau dari budayawan itu sendiri, Pak, apa sebenarnya yang diharapkan ini bisa muncul dari debat pada malam nanti? Saya itu mengharapkan adalah perdebatannya tidak sekedar gimmick gitu jatuh ya. Rakyat juga melihat, apalagi yang penonton TV dan pendidikan itu kan cukup sudah banyak. Harusnya memberikan contoh termasuk juga bagaimana berdebat dengan cara budaya kita. Ini juga bagian yang penting, pelajaran dari kita. Dan untuk itu, salah satu yang saya harapkan itu ada pasangan cawan, bagaimana dia menyikapi atau memperhatikan atau untuk menyiapkan kebudayaan. Saya belum melihat salah satu atau salah dua, salah tiga, bagaimana dia untuk nanti kebudayaan tidak hanya bagian dari pendidikan. Budaya ini sebagai akar tidak hanya pendidikan, tapi akar dari bagaimana kita menyikapi ekonomi, politik, sosial, semuanya berdasarkan dari budaya. Hari ini kebudayaan masih bagian subset dari pendidikan yang kita miliki. Saya melihatnya harusnya lebih tinggi dari itu, bagaimana ketika calon pemimpin kita ini melihat budaya menjadi faktor terpenting dari bangsa kita untuk bisa survive ke depan. Itu sih saya harapkan konsep-konsepnya bagaimana dan tidak hanya sekedar berdebat dalam sisi-sisi yang tidak substansial antara satu capres dengan capres yang lain. Itu sih, jadi lebih mendasar lagi gitu loh, diskusinya itu lebih membawa kita untuk memikirkan. Hal substansi dan juga hal mendasar terkait dengan kebudayaan ya Pak Teguh yang diharapkan ini bisa dihadirkan dalam debat sehingga masyarakat semakin yakin dalam pilihannya untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti. Terima kasih Teguh Haryono Pakar Pertahanan Kebudayaan sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Terima kasih telah menonton!